Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2313 Kedua belah pihak tiba-tiba berpisah. Dewa militer berdiri di sana, dan long air mundur 5 atau 6 meter. Apa, Tuan Kedua ditolak? Bukankah kamu mengatakan bahwa Tuan Kedua tidak bisa mengalahkan Dewa Perang? Apakah Dewa Militer begitu kuat? Di antara kerumunan penonton, satu persatu tampak terkejut dan merasa luar biasa. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa Yekyu dan Yewudi Longnu memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Mereka semua adalah Tuan, dan tentu saja mereka dapat melihat bahwa ketika long air mundur barusan, tubuhnya jatuh ke tanah dengan ringan, dan dia sama sekali tidak ditolak oleh Dewa Militer. Melihat Dewa Perang, meskipun Dewa Perang berdiri di sana, lengan kanannya sedikit gemetar. Setelah beberapa detik, garis darah mengalir di manset Dewa Tentara dan menetes ke tanah. Dewa Perang terluka. Wajah pucat. Sepertinya lukanya tidak parah. Yekyu dengan cepat datang ke belakang Dewa Perang, meletakkan telapak tangan di rompi Dewa Perang, dan memindahkan kibawaan ke Dewa Perang untuk menyembuhkan Dewa Perang. Jangan buang energimu, bersiaplah untuk menembak, aku bukan lawan long air. Dewa Perang berbisik. Yekyu dengan cepat menatap Yewudi dan yang lainnya. Tersedak. Yewudi mengeluarkan Dragon Finch musim panas yang besar dan datang ke Dewa Perang. Gadis naga mengikuti. Master Dwe juga berdiri diam dan berdiri di samping Dewa Perang. Yekyu, Dewa Perang, Yewudi, Long Enfei, dan Master Dwee, kelimanya menghadapi Long Air. Melihat adegan ini, Long Air tersenyum dan berkata, apakah kita akan pergi bersama? Sangat bagus. Jangan sampai kursi ini membunuh satu persatu dan membuang waktu. Ledakan. Perang berlangsung lagi. Bab 2314. Lima orang ditembak adalah langkah pamungkas. Yekyu dan Master Dwee menggunakan pedang ilahi enam berurat pada saat yang sama untuk menyerang Long Air dari jarak jauh. Yewudi melepaskan pedang gila dan menebasnya dengan momentum yang mengejutkan. Setelah ketiganya menyerang, Dewa Perang dan Gadis naga memilih untuk bertarung dalam jarak dekat, menyerang dari kiri ke kanan dengan tinju dan telapak tangan. Situasi lima lawan satu secara resmi dibentuk. Long Air melawan lima orang sendirian, tanpa kehilangan sedikitpun, dan pertarungan menjadi semakin sengit. Long Yi masih duduk di kursinya, menonton dengan acuh tak acuh, tanpa niat mengambil tindakan sama sekali. Pukul-pukul. Yekyu merasa ada yang tidak beres. Tidak peduli gerakan apa yang mereka lakukan atau seberapa gana serangan mereka, Long Air bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Ini tidak normal. Masuk akal bahwa jika mereka berlima bergabung, bahkan seorang ahli super di tingkat Dewa Penyihir tidak akan mampu menghadapinya semudah Long Air. Mungkinkah benda tua ini masih menyembunyikan kultifasinya? Yekyu memikirkan hal ini, dan hendak mengingatkan Dewa Perang dan yang lainnya ketika tiba-tiba, Long Air melancarkan serangan balik yang sengit. Cepat dan penuh energi. Ledakan. Long Air meninju Master Fei Due. Mengikuti, dan menampar bagian belakang pisau daksia Long Kue dengan telapak tangan. Kapan? Dragon Finch musim panas yang besar terbang keluar, dan Yewudi terbang keluar, memuntahkan darah. Long Air seperti sambaran petir. Tangan kirinya dan Long Enfei bertemu dengan telapak tangannya, tangan kanannya mengepal, dan dia bertabrakan dengan tinju Dewa Perang. Terkunci. Ledakan. Dewa Perang dan Gadis Naga segera dibuang, dan mereka mundur lebih dari 10 meter berturut-turut, berdarah dari sudut mulut mereka. Yekyu menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan hendak mundur, tetapi saat dia bergerak, dia ditendang di perut oleh Long Airi. Bang! Tubuh Yekyu seperti karung pasir, menggambar busur di udara dan membanting ke salju. Hampir seketika, Long Air memukul mundur lima orang. Tak terkalahkan! Sekelompok rakyat jelata dan ingin mengubah langit, itu benar-benar di atas. Suara Long Air jatuh, dan aura mengerikan dilepaskan dari tubuhnya, dan cahaya putih menyilaukan tiba-tiba muncul di sembilan ki yang menyebalkan di belakangnya. Jalan ke sepuluh yang menyebalkan muncul. Bab 2315. Sepuluh helai energi yang menyebalkan menggantung di belakang Long Air, dan setiap helai seperti zat, memancarkan cahaya putih berkilau, yang sangat menyilaukan. Di salju, aura di Long Air berubah tiba-tiba, seperti dewa, tak terkalahkan. Penonton terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Long Air benar-benar mengolah sepuluh ki sejati. Sepuluh ki nyata, pertama kali saya melihatnya dalam hidup saya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Kedua, dia benar-benar tak terkalahkan di dunia. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Tuan Kedua. Mereka berlima sudah mati. Wajah pria tua yaitu serius. Mata tanglau penuh dengan kekhawatiran. Hati para dewa militer tenggelam ke dasar. Ketika Long Air hanya melepaskan sembilan baris energi yang menyebalkan, dia bisa mengusir lima dari mereka, dan sekarang sepuluh baris ki yang menyebalkan meledak. Pertempuran ini berbahaya. Sial, benda tua ini benar-benar menyembunyikan kultifasinya. Dalam keterkejutan, Yeqiu memikirkan pertanyaan lain. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat memasuki gerbang keabadian jika kamu mengolah sepuluh cara Houtian Zenki? Begitu Anda melangkah ke pintu keabadian, Anda akan memiliki sarana dewa. Tapi kenapa sepertinya Long Air tidak terlihat seperti seorang kultifator? Pertanyaan Yeqiu dengan cepat dijawab. Long Air memandang mereka berlima dan berkata sambil tersenyum, kursi ini telah ditutup selama bertahun-tahun, jika tidak ada terobosan besar, bagaimana mungkin untuk keluar? Katakan padamu, kursi ini sekarang telah mengolah sepuluh ki sejati, dan satu kaki telah memasuki gerbang keabadian. Selama kursi ini telah melewati malapetaka, dia bisa menjadi kultifator abadi sejati. Yeqiu membelajari informasi penting dari Long Air. Jika Anda ingin menjadi seorang kultifator, hanya berkultifasi sepuluh ki sejati tidak cukup, Anda harus selamat dari bencana. Lalu setiap kali saya mengolah ki bawaan saya, akan ada bencana. Apa yang terjadi? Yeqiu bingung. Pada saat ini, suara Long Air terus terdengar. Bab 2316 Ketika kamu membunuhmu, kursi ini akan menuju bencana. Ledakan. Long Air menginjak tanah dengan kakinya, dan tubuhnya naik ke langit, tergantung di udara sepuluh meter di atas tanah, menunjuk ke Dewa Perang dan yang lainnya, dan berteriak, berguling dan mati. Lima Dewa Prajurit berdiri di tempat dan tidak bergerak, di hadapan musuh yang begitu tangguh, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, ini adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang telah melangkah ke gerbang keabadian dengan satu kaki. Kenapa kamu tidak melakukannya? Melihat mereka berlima tidak bergerak, Long Air berkata sambil tersenyum, Bukankah kamu berencana untuk kembali hidup-hidup? Mengapa kamu malu sekarang? Sekelompok sampah? Kelimanya mengabaikan sarkasme Long Air. Apa yang harus saya lakukan? Yehudi bertanya. Sampai sekarang, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Dewa Militer berkata dengan suara yang dalam, namun, kita harus memperhatikan strategi. Kami berlima bekerja sama. Selama kamu bekerja sama dengan baik, kamu mungkin bisa membunuhnya. Bagaimana menurutmu? Dewa Militer bertanya pada Yekiu. Yekiu mengangguk dan berkata, saya setuju dengan metode Anda. Kalian bempat adalah serangan utama, memberi saya kesempatan untuk membunuh. Oke. Para Dewa Militer segera setuju. Hati-hati. Setelah Yekiu selesai berbicara, dia berjalan ke samping, membuka kotak kayu, mengeluarkan pedang kaisar dari dalam, dan memegangnya di tangannya. Dentang. Memegang pedang kaisar, Yekiu menunjuk Long Air dan berteriak, ini hanya sepuluh ki asli, sangat arogan. Apakah kamu tahu bagaimana saudara-saudaramu meninggal? Mereka semua mati oleh pedangku. Ada kemarahan di mata Long Air, dan dia berteriak, Yekiu, hari ini kursi ini pasti akan membuat tulangmu menjadi abu. Yekiu terus merangsang Long Air dengan kata-kata, adik laki-lakimu juga mengatakan hal yang sama, tapi apa yang terjadi? Aku tidak membunuhnya. Long Air, berhenti bicara besar. Hati-hati. Aku akan membawamu untuk bertemu kembali dengan beberapa adik laki-lakimu nanti. Bab 2317. Mencari kematian. Long Air sangat marah, tubuhnya melayang ke arah Yekiu. Karena oranya terlalu kuat, kemanapun dia lewat, ada raungan mengerikan di udara yang mengejutkan. Membunuh. Yekiu berteriak keras, dan mereka berlima membunuh Long Air secara bersamaan. Perang pecah. Long Air semua segera diserang oleh para dewa tentara dan beberapa orang, dan kemudian langsung pergi ke Yekiu. Dia membenci Yekiu sampai mati. Terjebak. Long Air berdiri terbalik di udara, jatuh dengan cepat, dan menekan telapak tangannya ke atas kepala Yekiu. Beberapa meter jauhnya, Yekiu bisa merasakan aura kematian yang kuat. Suara mendesing. Yekiu bergerak dan dengan cepat melintas ke samping. Namun, Long Air lebih cepat. Sama seperti Yekiu berdiri teguh, telapak tangan kanan Long Air hanya satu meter di atas kepalanya. Pergi ke neraka. Ada raungan dari samping, dan Yewudi melambaikan burung pipit naga musim panas yang besar dan menebas. Pisau salah. Kejam. Seolah Long Air tidak melihatnya, dia dengan cepat melambaikan tangan kirinya, dan dengan suara, dang, Yewudi terkejut dan terbang keluar. Bukannya Yewudi tidak cukup kuat, sebaliknya, kekuatannya sangat kuat, tetapi di hadapan monster tua Long Air, dia masih jauh lebih rendah. Telapak tangan kanan Long Air dengan cepat mendekati kepala Yekiu. Yekiu bergeser lagi. Long Air mengikutinya seperti bayangan, dan terus menekan telapak tangannya. Memanggil. Master Dui menebas Long Air dengan energi pedang di udara. Long Air menampar bakhan, energi pedang dihancurkan, dan kekuatan yang kuat dicurahkan, mengirim Master Dui terbang. Melihat itu, telapak tangan kanan Long Air semakin mendekat ke kepala Yekiu. Kilatan. Bab 2318 Tubuh Yekiu seperti embusan angin, dan dia bergegas keluar, mencoba menyingkirkan Long Air. Namun, Long Air memutuskan untuk membunuh Yekiu dan mengejarnya, menekan telapak tangannya di kepala Yekiu lagi. Yekiu terus menghindar, sementara Long Air dengan cepat mengejar. Para penonton melebarkan mata mereka. Sulit bagi mereka untuk menangkap siluet Yekiu dan Long Air, dan mereka hanya bisa melihat dua kelompok bayangan yang terus berubah arah. Nak, jangan bersembunyi. Percuma saja. Menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli bagaimana kamu bersembunyi, kamu tidak dapat melarikan diri dari kematian. Mari kita terima penghakiman takdir. Long Air tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, dan terus menekan telapak tangannya di kepala Yekiu. Yekiu juga tahu bahwa terus menghindar bukanlah cara yang tepat. Kultifasinya jauh lebih lemah daripada Long Air. Jika dia melakukannya, bahkan jika dia tidak mati di tangan Long Air pada akhirnya, itu akan menghabiskan banyak energi. Kekuatan yang sangat besar, membuatnya tidak dapat melakukan lore. Pikirkan sejenak. Ada keputusan di hati saya. Yekiu tiba-tiba berhenti. Akhirnya menemukan cara untuk menyambut kematian? Sangat bagus. Long Air Sen mencibir. Pada saat ini, Dewa Perang dan Gadis Naga tiba dan menyerang Long Air dari dua arah yang berbeda secara bersamaan. Long Air berputar cepat, menghalangi Dewa Militer dan Gadis Naga dengan kedua kakinya. Pada saat ini, telapak tangannya masih 20 cm, dari atas kepala Yekiu. Pergi ke neraka. Wajah Long Air penuh dengan niat membunuh dan telapak tangannya ditekan dengan keras. Hidup dan mati. Yekiu melawan. SSS HH. Enam pedang Ki meledak dan pada saat yang sama, rasa dingin yang mengerikan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Berdengung. 360 pedang yang panjangnya lebih dari 1 meter muncul dari udara tipis tanpa peringatan dan kemudian pedang ini dengan cepat mengembun menjadi bayangan pedang besar, berdiri di udara, membunuh langit. Long Air menghancurkan 6 pedang Ki dengan 1 telapak tangan, diikuti dengan pukulan dengan tangan kirinya, dan pedang besar Ki di udara langsung hancur. Yekiu merasa kedinginan. Tanpa diduga, dua trik hebatnya, pedang ilahi enam vena dan teknik pembunuhan, sangat rentan di depan Long Air. Terburu-buru. Yekiu menebas telapak tangan kanan Long Air dengan pedang. Bab 2319. Bahkan jika Long Air adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, dia tidak akan berani menyentuh pedang Kaisar. Bagaimanapun, pedang Kaisar adalah salah satu dari 10 pedang terkenal. Sangat tajam. Jika dia bersikeras menampar Yekiu sampai mati, kemungkinan besar dia akan kehilangan tangan. Dia tidak mau membayar harga ini. Namun, dia juga tidak ingin membiarkan Yekiu pergi. Hampir terlambat. Tubuh Long Air berputar di udara, tangan kirinya mengepalkan tinjunya, dan menghantam pedang Kaisar. Menggunakan kultivasinya yang sangat kuat, pedang Kaisar terbang keluar dari tangan Yekiu. Mengambil kesempatan ini, telapak tangan kanannya terus menekan. Rambut di tubuh Yekiu meledak, dan tanpa memikirkannya, dia langsung menggunakan mantra imobilisasi. Tentu, Long Air tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya diikat oleh tali, dan dia menyingkirkan rasa menahan diri ini dengan perjuangan ringan. Kurang dari satu detik sebelum dan sesudah. Yekiu memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini, menggunakan jimat petir, dan mundur sekaligus. Kamu tidak bisa melarikan diri. Long Air sangat marah dan bergegas menuju Yekiu. Pada saat ini, empat dewa prajurit memblokir Long Air. Mereka berempat pecah sepenuhnya, semua kartu mereka keluar, dan mereka meluncurkan serangan badai ke Long Air. Berlangsung kurang dari dua menit. Mereka berempat terluka parah oleh Long Air, dan mereka terbang keluar satu demi satu, muntah darah. Bunyi suara kesatukah. Bunyi suara kesatukah. Suara patah tulang terdengar. Master Du Air dan Yewudi tidak tahu berapa banyak tulang yang patah, dan mereka terluka parah. Lima bergabung, dan hasilnya adalah ini. Yekiu merasa sedikit putus asa di hatinya. Rencananya gagal. Basis kultifasi Ryuji terlalu kuat, jauh melempaui perbandingan antara Miyamoto Musashi dan para dewa penyihir. Sepertinya sebelum aku bisa berurusan dengan Long Yi, aku akan menggunakan kartu Truf Pamungkas. Yekiu mengerti bahwa para dewa militer tidak bisa memberinya kesempatan untuk membunuh, dan saat ini, dia hanya bisa menyerang dengan seluruh kekuatannya. Membunuh Bab 2320 Yekiu merang dan bergegas menuju Long Er. Tidak sabar untuk mati? Nah, kursi ini akan mengirimmu ke jalanmu. Long Er melawan balik dengan kuat. Dua orang bertarung bersama. Namun, kesenjangan dalam kultifasi terlalu jelas, dan Yekiu terbang keluar saat dia menyentuhnya. Long Er mengertat tubuhnya dan ingin membunuh Yekiu. Setelah melihat ini, dewa militer dan Long Enve dengan cepat mencegat Long Er terlepas dari lukanya. Gulungan Long Er menepuk dengan kedua tangan dan mengirim mereka terbang. Pada saat ini, Yekiu menebas dengan pedang. Bentuk pertama dari seni pedang kata rumput. Dalam sekejap, pedang ki itu vertikal dan horizontal. Trik mengukir serangga. Long Er tersenyum menghina dan menamparnya dengan tangan kosong. Dalam sekejap, semua energi pedang menghilang tanpa jejak. Ini Yekiu terkejut. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa gaya pertama dari ilmu pedang karakter rumput tidak dapat membunuh Long Er, dia tidak pernah berharap bahwa itu akan diselesaikan dengan mudah oleh Long Er. Long Er berkata dengan bangga, Yekiu, jika kamu memiliki cara lain, gunakan saja. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Dentang. Yekiu sekali lagi menggunakan pedang, bentuk kedua dari seni pedang kata rumput. Ledakan. Pedang ki maju dan menebas Long Er. Ilmu pedang itu bagus, tapi sayangnya basis kultivasinya terlalu rendah. Long Er berkomentar, memadatkan 10 energi yang menyebalkan di belakangnya di tangan kanannya dan menghancurkannya dengan kepalan tangan. Ledakan. Energi pedang hancur di tempat dan Yekiu terpesona oleh kekuatan yang menakutkan. Yekiu seperti bola sepak yang ditendang ke udara, terbang terbalik 30 meter dan mengenai tanah dengan punggungnya, menyebabkan salju di tanah memercik. Rasa sakit. Yekiu merasa organ dalamnya akan segera dipindahkan dan rasa sakitnya membuatnya sulit untuk bangun dari tanah. Untungnya, setelah dia berlatih seni naga 9 putaran, tubuh kedagingannya seperti tulang besi dan tembaga, jika tidak, kejatuhan barusan akan menghancurkan tubuhnya. Bab 2321. Sebelum Yekiu bisa bangun dari tanah, dia melihat sebuah kaki melebar di pupilnya. Di kaki kanan Long Air, dengan kekuatan yang menakutkan, dia menginjak kepala Yekiu dari udara. Jika tendangan ini mengenai, tidak diragukan lagi bahwa Yekiu akan menjadi Su Giyun kedua. Tanpa basa-basi, Yekiu dengan cepat berguling di tanah. Bang! Long Air jatuh dengan satu kaki, seolah-olah sebuah bom meledak, dan sebuah lubang dengan diameter 3 meter muncul di tanah. Yekiu tertangkap basah dan jatuh ke dalam lubang tanah. Long Air menginjak dengan kaki lain, benar-benar memberi Yekiu jalan keluar. Yekiu segera menggunakan teknik melarikan diri, menggali ke dalam tanah dan menghilang. Long Air menarik kakinya dan melihat lubang gelap di lubang itu, sambil berpikir. Teknik melarikan diri Daomen? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Long Air, matanya menyapu, tapi Yekiu tidak ditemukan. Kemana orang-orang pergi? Ketika Long Air bingung, dia tiba-tiba menyadari bahwa sesuatu yang tajam telah menembus sol sepatunya. Apakah anak ini ada di kakiku? Long Air menginjak dengan tiba-tiba. Ledakan! Tanah meledak, lubang tanah lain muncul, dan sosok Yekiu terbang keluar dari tanah. Long Air menamparnya dari udara. Terkunci! Yekiu batuk darah dan terbang ke belakang, jika tubuhnya tidak terlalu keras, dia bisa terbunuh oleh satu pukulan. Bang! Yekiu jatuh ke tanah lagi. Long Air mengangkat kakinya dan melirik telapak kaki kirinya, hanya untuk melihat jarum emas dimasukkan ke dalam telapaknya. Kamu benar-benar ingin menyerangku secara diam-diam? Kamu di luar kendali. Long Air melepas jarum emas di sol sepatunya dan menjentikkan jarinya. Memanggil! Jarum emas terbang ke arah Yekiu seperti sambaran petir. Bab 2322 Yekiu belum bangkit dari tanah ketika dia melihat jarum emas terbang dan meninju. Ledakan! Yekiu terbang lagi. Jarum emas kecil ini di bawah restu Long Air Senki, seperti senjata ilahi. Engah! Yekiu muntah darah. Kesenjangan dalam kultivasi adalah celah yang tidak dapat diatasi, dan kamu masih terlalu lemah. Namun, sangat bagus bagimu untuk bisa memegang kursi ini begitu lama. Oke, jangan buang waktu lagi. Aku akan mengirimmu untuk melihat Raja Neraka. Setelah Long Air selesai berbicara, dia berjalan ke arah Yekiu. Pembunuhan itu menakjubkan. Yekiu tidak pernah duduk diam, bahkan dalam menghadapi keputusasaan, dia akan memilih untuk berjuang sampai akhir. Dia mengeluarkan selusin jimat api dari sakunya dan membuangnya. Wah! Jimat api menyala dengan api dan turun dari langit, menutupi Long Air. Lengan Long Air dilempar dengan ringan, dan dalam sekejap, semua api padam, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Yekiu membuat segel di kedua tangan dan mulai menggambar mantra lima guntur. Setelah beberapa saat, Ledakan Guntur jatuh dari langit, dan lima guntur setebal cangkir air muncul entah dari mana dan jatuh sekaligus. Kali ini, tindakan Long Air bahkan lebih mengejutkan. Long Air tidak menghindar, apalagi melakukan serangan balik, dan membiarkan lima guntur jatuh di atas kepalanya. Ledakan Setelah pemboman guntur, pemandangan yang mengerikan muncul. Long Air tidak terluka. Ya, Long Air dibombardir oleh lima petir di atas kepalanya, tidak hanya dia tidak terluka, tetapi bahkan sehalai rambut pun tidak rusak. Sial, itu bukan manusia. Yekiu mengepalkan pedang kaisar dengan erat, bersiap untuk melakukan bentuk ketiga dari taktik pedang karakter rumput. Saat ini, selama Anda tidak membuat reservasi dan menyerang dengan seluruh kekuatan Anda, mungkin ada kesempatan untuk melawan Long Air. Namun, pada saat ini, aura menyedihkan tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, teriakan keras terdengar. Leilai Bab 2323 Orang-orang melihat ke atas. Saya melihat seorang pendeta tau tua mengenakan jubah tau berdiri di dinding kota terlarang. Pendeta tau tua memegang kocokan, alis putih berkibar, angin abadi dan tulang tau, itu adalah kepala guru gunung Longhu, pria sejati dengan alis panjang. Senyum muncul di wajah Yekyu. Pada saat kritis, hal tua yang tidak dapat diandalkan ini masih datang. Namun, wajah Yekyu menjadi gelap di detik berikutnya. Chang Mei yang asli berdiri di tembok kota, dengan tangan di punggungnya, dan membaca dengan keras, guntur dan kilat menyambar ibunya, bunuh Long Air untuk menemukan seorang gadis. Anda harus bertanya kepada saya berapa banyak yang saya temukan, tidak kurang dari dua. Pada suatu waktu, penonton tercengang. Long Air tertawa dengan marah, dia berpikir bahwa Chang Mei yang asli sengaja menggodanya, dan berkata dengan dingin, Chang Mei, ketika aku membunuh Yekyu, aku akan membunuhmu. Long Air, jangan pura-pura bip di depan Lao Zhu, hati-hati di sambar petir. Suara orang asli Chang Mei jatuh, dan dia berteriak lagi, Lei datang. Ledakan. Lima guntur setebal ember muncul dari udara tipis, dan menghantam kepala Long Air. Menakutkan. Long Air tidak takut akan bahaya, dan menghancurkannya dengan pukulan cepat. Ledakan. Lima guntur hancur berkeping-keping di tempat, dan menghilang tanpa jejak. Persetan. Chang Mei asli berteriak, meskipun matanya buta, dan dia tidak bisa melihat apa-apa, dia bisa dengan jelas merasakan tindakan Long Air. Tri kecil mengukir serangga itu rentan. Long Air dengan dingin mendengus. Sungguh, Pindau tidak percaya, Wu Lei Zengfa tidak bisa membantumu. Chang Mei Zengren terprovokasi, menggigit jari tengah tangan kanannya, darah keluar, dan dia menembakkan jimat. Hanya sebentar. Antara langit dan bumi, ada aura lain yang menindas. Pria sejati Chang Mei melangkah keluar dari tembok kota dan berteriak, Lei, aku brengsek, bocah kecil, selamatkan aku. Bang. Pria sejati dengan alis panjang jatuh dari tembok kota dan menyentuh tanah, hidungnya memar dan bengkak. Untungnya, dia adalah seorang master, dengan kulit kasar dan daging tebal, jika tidak tembok kota setinggi 10 Zeng akan membunuhnya sejak lama. Bab 2324 Berpura-pura gagal total? Pelurusan FA5 guntur terputus. Chang Mei, sejak kamu muncul di depan kursi ini, itu berarti Tuhan ingin kamu mati. Sepertinya kursi ini hanya bisa membantu Tuhan untuk memenuhi keinginan ini. Long Air segera meninggalkan Ye Kiu, berbalik dan berjalan menuju real master Chang Mei. Long Air, lawanmu adalah aku. Ye Kiu bergegas keluar dan menebas punggung Long Air dengan pedang. Long Air memiliki mata di belakang kepalanya, ketika Jian Feng mendekatinya, dia dengan cepat berbalik dan menampar telapak tangan. Ye Kiu dengan cepat pindah dan menyelinap beberapa meter jauhnya. Seperti teleportasi, Long Air muncul di depan Ye Kiu dalam sekejap mata, dan tinjunya menghantam jantung Ye Kiu. Suara mendesing. Ye Kiu berdiri seperti angsa liar, dengan cepat menghindari serangan Long Air. Tangga udang itu vertikal. Long Air mengenali pekerjaan ringan Ye Kiu, dan sedikit terkejut, lalu mendengus, di depan basis kultivasi yang kuat, bahkan jika Anda memiliki segala macam cara, Anda masih akan selemah harimau kertas. Ye Kiu mengabaikan Long Air dan mengarahkan pedangnya ke langit. Dalam sekejap, angin bertiup kencang. Napas yang berdebar-debar memenuhi dunia. Ini membuat semua orang yang hadir merasa sangat tidak nyaman, dan bahkan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi seperti Long Yi tidak bisa tidak melihat ke langit dan wajahnya tenggelam. Kesengsaraan surgawi. Setelah itu, mata Long Yi tertuju pada tubuh Ye Kiu, dan cahaya dingin berkedik. Anak ini hanya mengembangkan tiga kibawaan, bagaimana dia bisa memimpin malapetaka? Di atas langit, awan petir tebal seperti kain sutra gelap, menutupi kota terlarang. Long Air, bukankah kamu mengatakan bahwa selama kamu selamat dari bencana, kamu bisa menjadi seorang kultifator? Yah, aku akan membantumu. Ye Kiu tersenyum dingin, lalu berteriak, leh ayo. Ledakan. Bab 2325. Awan petir yang berjatuhan sepertinya terkoyak tiba-tiba, dan naga guntur ungu menukik ke bawah. Terangi dunia. Melihat adegan ini, para tamu yang menyaksikan upacara itu dalam kekacauan, cepat melarikan diri. Long Air juga merasakan kekuatan malapetaka, dan ingin menghindarinya, tidak ingin terlibat dalam malapetaka. Desir. Long Air dengan cepat mundur. Tanpa diduga, Ye Kiu menggunakan Lightning Talisman untuk meningkatkan kecepatan lebih dari 10 kali, dan pedang menghalangi mundurnya Long Air. Ye Kiu memandang Long Air dan berkata sambil tersenyum, untuk apa kamu berlari? Tidakkah kamu ingin menjadi seorang kultifator abadi? Aku akan membantumu. Faktanya, ketika Ye Kiu keluar dari retret, dia bisa selamat dari bencana, tetapi dia terus menekannya. Tujuannya adalah menggunakan lubang kesengsaraan surgawi untuk membunuh para penguasa kota terlarang. Awalnya, dia akan menggunakan trik ini ketika dia berurusan dengan Long Yi. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka salah memperkirakan kekuatan Long Air dan tidak punya pilihan selain menggunakan Ye Kiu untuk menghadapi Long Air. Ledakan. Guntur dengan cepat turun, dan dalam sekejap mata, jaraknya hanya 10 meter dari Ye Kiu. Melihat adegan ini, Long Air berbalik dan lari. Ye Kiu memblokir Long Air lagi dengan pedangnya, membuat Long Air tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Jika Long Air kabur, rencananya akan gagal total. Ledakan. Guntur berguling, menerbangkan Ye Kiu dan Long Air sekaligus. Segera setelah itu, Guntur kedua muncul, menebas Ye Kiu. Ye Kiu bahkan lebih kejam kali ini, dan melompat langsung dan memeluk Long Air. Pergilah. Long Air kaget dan marah, dan ingin menggunakan 10 ki asli untuk mengejutkan Ye Kiu, tapi dia meremehkan tekat Ye Kiu. Ye Kiu sangat terguncang sehingga kepalanya pusing, hidung dan mulutnya berdarah, dan dia memeluk Long Air dengan erat. Bab 2326. Melihat, Guntur akan jatuh di kepalanya. Terburu-buru. Long Air melawan. Tidak. Long Yi berdiri dan mengingatkan dengan keras, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Long Air meninju Thunder. Guntur menghilang seketika. Hah. Long Air tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mematahkan Thunder dengan satu pukulan, yang luar biasa, dan kemudian senyum muncul di wajahnya. Wah, sepertinya rencanamu untuk membunuhku dengan malapetaka akan gagal. Yekiu melepaskan Long Air dan berkata sambil tersenyum, Long Air, kamu benar-benar idiot. Kamu telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan satu kaki telah melangkah ke pintu keabadian. Tidakkah kamu tahu bahwa perampokan tidak dapat diprovokasi? Jika Anda memprovokasi kesengsaraan surgawi, Anda memprovokasi jalan surgawi, yang hanya akan memicu murka jalan surgawi, dan menurunkan guntur yang bahkan lebih kuat. Apa? Long Air mengangkat kepalanya, senyum di wajahnya benar-benar mengeras. Saya melihat awan petir menderu di atas langit, dan petir ketiga jatuh. Ini bukan lagi guntur tunggal, tetapi lautan ungu, tak berujung, terjalin dengan guntur dan kilat, dan sangat menakutkan. Bagaimana melakukan? Long Air ketakutan. Pada saat ini, suara Long Yi terdengar, kakak kedua, lakukan yang terbaik untuk menghadapi Malapetaka. Selama kamu selamat dari Malapetaka, kamu dapat merasakan misteri mengolah makhluk abadi. Mendengar ini, Ye Kiyo menjadi semakin yakin bahwa Long Yi sudah menjadi kultifator abadi. Guntur itu seperti air pasang, dan sangat menyala, seperti bima sakti sembilan hari yang mengalir, dan seperti ribuan bintang yang jatuh, seolah-olah akhir dunia akan datang. Orang-orang yang menyaksikan upacara itu telah lama bersembunyi jauh, begitu ketakutan sehingga mereka kehilangan akal. Ini adalah akhir dari masalah ini, kita hanya bisa bertarung. Long Air dengan cepat mengerahkan 10 ki yang menyebalkan dan mulai menanggapi bencana. Pada waktu bersamaan, Ye Kiyo juga siap menghadapi bencana. Bab 2327 Ledakan 10 ribu kaki guntur menembus langit. Menghancurkan bumi. Suara guntur besar itu seperti suara genderang ilahi yang memekatkan telinga. Sebelum bencana benar-benar turun, pemandangan kiamat muncul. Menakutkan. Long Air menatap langit, wajahnya bermartabat, siap menghadapi Malapetaka. Pada saat ini, Ye Kiyo tiba-tiba bergerak. SST Tubuh Ye Kiyo berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Long Yi, ingin melibatkan Long Yi dalam bencana, dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya bersama. Ketika Long Yi melihat tindakan Ye Kiyo, dia menepuk telapak tangannya ke udara. Berdengung. Dinding udara yang tak terlihat langsung menghalangi kemajuan Ye Kiyo. Tidak hanya itu. Ye Kiyo merasa dadanya seperti ditekan oleh batu seberat 10 ribu pon, membuatnya sulit bernapas, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Apakah ini kekuatan seorang kultifator? Ye Kiyo ngeri. Pada saat ini, Long Yi melambaikan tangannya dan berteriak, Pergi. Adegan yang menakutkan muncul. Tinju Long Yi meletus dengan tanda tinju besar, seperti cakram berindah, membawa kekuatan yang melonjak, dan menghantam Ye Kiyo dari udara. Kuat. Ye Kiyo meledakan Jiyosuan di Vine Dragon Art secara ekstrim, dan meninjunya. Ledakan. Sama seperti tinju Ye Kiyo bertabrakan dengan tanda tinju Long Yi, tubuhnya terbang ke belakang. Tepat pada saat ini, Guntur jatuh. Ledakan. Petir setebal ember menghantam tubuh Ye Kiyo. Dalam sekejap, seluruh tubuh Ye Kiyo terciprat darah, dan tubuhnya terbang secara horizontal. Bang. Bab 2328. Ye Kiyo membuat lubang besar di tembok kota, dan tiba-tiba, debu beterbangan. Sebelum orang bisa melihat kondisi Ye Kiyo dengan jelas, pandangan mereka tertutup oleh cahaya yang menyala-nyala, dan Guntur dan kilat yang menyilaukan jatuh dari langit. Ledakan. Sebuah petir menyambar Long Air. Long Air membawa 10 ki yang menyebalkan di punggungnya, dan menampar leiting dengan telapak tangannya. Detik berikutnya, Long Air juga terbang keluar. KL1K. Suara patah tulang menyusul. Orang-orang yang menonton upacara mundur jauh, masing-masing dan semua orang merasa ngeri dan sangat gelisah. Apakah ini kekuatan bencana? Terlalu menakutkan. Saya pikir perampokan itu hanya sesuatu yang dibuat-buat dalam sebuah novel, tetapi saya tidak berharap itu benar. Kekuatan Tuhan Kedua sangat menakutkan sehingga dia tidak bisa menghentikan malapetaka, dan saya tidak tahu apakah Tuhan Kedua dapat selamat dari malapetaka. Apakah Tuhan Kedua dapat selamat dari malapetaka atau tidak? Saya harap malapetaka itu segera hilang, kalau tidak kita orang akan dalam bahaya. Jika saya tahu malam ini sangat berbahaya, saya seharusnya tidak datang untuk melihat kesenangan itu. Ini semua salah Yekiyu. Anak itu tahu dia akan segera hidup, jadi dia memimpin kesengsaraan surgawi dan ingin menyeret kita untuk menguburnya bersamanya. Ini keji. Tidak sayang jika putra ini mati. Melihat arah tembok kota satu persatu, mata mereka penuh kebencian. Setelah beberapa saat, asap menghilang, dan seluruh orang Yekiyu seperti hiasan yang tertanam di tembok kota, tidak bergerak. Apakah anak itu sudah mati? Bagus, akhirnya mati. Anak ini hampir membunuh kita. Uhuk-uhuk. Batuk terdengar tiba-tiba. Yekiyu tergerak, sangat mengecewakan bagi mereka yang berharap dia mati. Sial, kesengsaraan surgawi tidak membunuhnya, anak ini benar-benar sedikit kuat yang tidak bisa dipukuli sampai mati. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Bab 2329 Saya tidak percaya bahwa Guntur tidak bisa membunuhnya. Ledakan Di atas langit, raungan besar terdengar. Listrik ungu ternyata. Guntur mengejutkan dunia. Aura yang menghancurkan segalanya sangat luar biasa. Seolah-olah dapat melenyapkan semua makhluk hidup di dunia, membuat orang tidak dapat membantu jiwanya bergetar. Apakah perampokan itu datang lagi? Yekiyu mengabaikan luka di tubuhnya, dengan cepat turun dari tembok kota, dan menatap ke langit. Di sisi lain, Long Air juga bangkit dari tanah dan menatap langit dengan sungguh-sungguh. Ledakan Guntur jatuh dengan cepat, dan ketika itu masih seribu meter dari tanah, tiba-tiba terbelah menjadi dua, seperti dua naga panjang, satu bergegas menuju Yekiyu dan yang lainnya menuju Long Air. Kedua kesengsaraan surgawi ini memiliki kekuatan yang sama. Melihat adegan ini, Long Air sedikit tidak bisa dipercaya. Saya seorang kultifator abadi setelah malapetaka. Anak itu hanya membudidayakan tiga kibawaan, bagaimana malapetakanya bisa sekuat saya. Itu hanya bertentangan dengan akal sehat. Apa yang sedang terjadi? Long Air belum selesai terkejut, tetapi pemandangan yang lebih mengejutkannya muncul. Ketika malapetaka akan datang, Yekiyu tiba-tiba menggunakan tangga awan untuk naik ke langit, secara aktif menghadapi malapetaka. Gila, anak ini gila. Ledakan Yekiyu memiliki tiga kibawaan di atas kepalanya dan bergegas ke lautan guntur. Dalam sekejap, kulitnya pecah-pecah dan tubuhnya hangus hitam. Mengalami kerugian besar. Namun, apa yang membuat semua orang merasa kedinginan adalah Yekiyu tidak menunjukkan tanda-tanda dekadensi. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya ke langit, menghadapi malapetaka, dan bertarung melawan Leiting. Pada saat ini, semua orang memikirkan sebuah kalimat tanpa sadar. Sangat menyenangkan untuk melawan takdir. Ledakan. Bencana Long Air juga telah tiba. Bab 2330. Long Air tidak berani mengikuti cara Yekiyu, dia sangat berhati-hati. Dia mencoba yang terbaik untuk melindungi bagian vital tubuhnya dan bertahan secara pasif. Menyeberangi kesengsaraan surgawi, fokusnya adalah pada kata, menyeberang, dengan kata lain. Kata, menyeberang, berarti dukungan. Selama Anda memegang erat-erat, Anda tidak akan dihancurkan oleh bencana, dan jika Anda membawanya, Anda akan dapat melompat dari laut ke langit dan langit tinggi untuk burung-burung untuk terbang. Apa yang Long Air pilih adalah cara konservatif untuk mengatasi malapetaka ini. Segera, Long Air tenggelam oleh guntur, dan setelah bertahan selama kurang dari 10 detik, tulang-tulang di tubuhnya berderak dan darah berceceran. Ledakan. Long Air terbang keluar. Ledakan. Bencana itu benar-benar pecah. Satu persatu. Jatuh padat. Yekyu seperti perahu kecil di laut, disambar petir dan berjuang mati-matian untuk melawan. Penampilannya menyedihkan, kulitnya patah, tulangnya terekspos di banyak tempat di tubuhnya, dan ada cahaya keemasan dalam darahnya. Kultifasi kibawaan masih bisa mengubah warna darah. Longi bergumam di dalam hatinya. Lihatlah Long Air lagi. Situasinya mirip dengan Yekyu. Long Air kehilangan presti sesebelumnya, mahkota emas di kepalanya telah lama dihancurkan oleh guntur, rambutnya acak-acakan, berlumuran darah, dan jubahnya hampir robek berkeping-keping. Sangat malu. Tidak hanya itu, Long Air melarikan diri dengan liar di tengah guntur, berusaha menghindari serangan malapetaka. Namun, perampokan itu mewakili kehendak surga. Bagaimana bisa dengan mudah dihindari oleh orang-orang? Terkunci. Long Air disambar petir dan terbang keluar, dan hujan darah memercik di udara. Semua orang yang hadir hanya merasa bahwa hati mereka berkedut dan tubuh mereka dingin. Perampokan itu terlalu menakutkan. Tidak heran saya mendengar orang mengatakan bahwa jalan menuju keabadian adalah melawan langit dengan sembilan kematian dan seumur hidup. Dalam menghadapi bencana, manusia benar-benar terlalu lemah. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang selamat dari bencana sejak zaman kuno. Tuan kedua, kamu harus bertahan. Tidak, anak itu Yekyu bergegas ke Tuan kedua. Seseorang berteriak keras. Di lautan guntur, Yekyu diikuti oleh petir besar. Dan dia bergegas menuju Long Air dengan ceroboh. Kakak kedua, cepat menghindar. Long Yi berteriak dengan mendesak. Long Air dengan cepat bangkit dari tanah, namun, sebelum dia bisa menghindar, Yekyu dan Leiting bertabrakan dengannya. Bab 2331 Ledakan Sebuah ledakan besar terdengar, dan semua orang hanya melihat dua sosok terbang keluar pada saat yang sama. Long Air merobohkan dinding. Tentu saja, ini bukan kekuatannya, tetapi kekuatan bencana. Yekyu membuat lubang yang dalam ke tanah. Keduanya terluka. Namun, dapat dilihat dengan jelas bahwa Long Air terluka lebih parah. Yekyu bangkit dari tanah, memandang Long Air dan berkata sambil tersenyum, Tuan kedua, apakah Anda bahagia? Mendengus. Long Air mendengus berat, bangkit juga, dan bergegas menuju Yekyu dengan cepat. Dia ingin membunuh Yekyu sebelum bencana berikutnya. Saat ini, dia dan Yekyu adalah dua orang yang telah melewati Malapetaka pada saat yang sama, jadi kekuatan Malapetaka itu sangat dahsyat. Jika dia bisa membunuh Yekyu, maka dia hanya perlu satu orang untuk menghadapi Malapetaka itu. Bagus datang! Yekyu tertawa dan melawan tanpa mundur, mengepalkan tinjunya dan membunuh Long Air. Long Air tiba-tiba menemukan bahwa Yekyu memiliki energi bawaan-bawaan di atas kepalanya, seperti naga sumbuhan yang terbang. Kibawaan keempat. Wajah Long Air sedikit gelap. Baru pada saat inilah dia akhirnya mengerti mengapa tingkat kultifasi Yekyu yang rendah dapat menyebabkan bencana. Alasannya semua karena kibawaan. Bahkan jika kamu mengolah kibawaan keempat, kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Long Air tidak takut sama sekali, tangannya menjadi cakar, dan dia bergegas menuju Yekyu seperti kilat. 13 Gaya Tai Chi Ledakan Yekyu mengusap tangannya dan menggulung aliran udara yang besar. Empat kibawaan menempel di lengannya, mengembangkan pola Tai Chi. Satu in dan satu yang mencerminkan satu sama lain. Begitu serangan Long Air tiba, Yekyu menjerat tangannya, dengan lembut menariknya, dan kemudian mendorongnya keluar. Ledakan Yang